Bersuah Filipina di Piala AFF 2022, Nadeo Argawinata minta Timnas Indonesia waspadai hal ini. Menurut penjaga gawang Timnas Indonesia tersebut, Filipina memiliki umpan-umpan panjang yang berbahaya. Garuda, julukan Timnas Indonesia, bakal melakoni laga terakhirnya di fase grup Piala AFF 2022 dengan melawat ke Filipina. Skuad Asuhan Sintayoyong bakal berlaga di Stadion Rizal Memorial pada Senin tanggal 2 Januari 2023 malam WIB. Prediksi saya, mereka akan mengandalkan bola-bola ke arah belakang kami, dalam artian bola long ball, kata Nadeo. Nadeo kemudian menjelaskan mengapa dia berpikir bahwa umpan panjang bakal menjadi senjata andalan Filipina. Penjaga gawang Bali United itu yakin bahwa The Ascals, julukan Timnas Filipina, akan berusaha memaksimalkan kelebihan postur para pemainnya. Pernyataan tersebut cukup beralasan melihat komposisi tim Filipina yang diisi nama-nama keturunan Amerika Serikat dan Eropa seperti Stephen Schrock, Mark Hartman, Julian Schwarzer dan Ken Siro Daniels. Pemain Filipina berpostur bagus dan tinggi besar, lanjut Nadeo. Selain itu, dia melanjutkan, Filipina juga diuntungkan oleh status tuan rumah sehingga sangat mengenal betul Stadion Rizal Memorial yang menggunakan rumput buatan. Mereka sangat paham bagaimana bermain di sini, kata Nadeo. Pertandingan antara Indonesia dan Filipina akan digelar pada Senin tanggal 2 Januari 2023 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia berusaha meraih tiket lolos ke semifinal pada laga ini, sekadar meraih 3 poin saja mungkin tidak akan cukup untuk menjadi juara grup. Timnas Indonesia perlu menang besar jika Thailand juga sukses mengalahkan Kamboja di partai lain. Pada saat ini, jarak di antara Indonesia dan Thailand hanyalah dibedakan melalui selisih gol. Saat ini Indonesia berada pada peringkat kedua grup A dengan 7 poin dari 3 laga, selisih gol plus 8. Thailand memuncaki klasemen juga dengan 7 poin dari 3 laga tetapi unggul selisih gol plus 9. Kamboja memuntit pada peringkat ketiga dengan 6 poin, 3 laga, selisih gol plus 4. Lalu dibawahnya Filipina dengan 3 poin dari 3 laga, selisih gol minus 1. Dan Brunei Darussalam di dasar klasemen dengan 0 poin.